Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sumber yang cukup berkepetan Karena beliau ini adalah tokoh dari masyarakat awah itu sendiri Bagaimana Pak, Dawas itu sendiri itu nama daerah itu Pak ya? Ya, Dawas ini kalau dulu nama salah satu marga Jadi marga Dawas sekarang sudah berubah menjadi desa Merupakan salah satu desa dari 236 desa yang ada di Musibanyi Asin Yang terdiri dari 14 kecamatan di Musibanyi Asin itu salah satu kecamatannya Kalau dulu pada zaman marga, kecamatan itu sudah dilin Nah, tapi sekarang sudah menjadi kecamatan Keluang Jadi kecamatan Keluang, desa Dawas Kalau dulu kecamatan Sungai Leidin, marga Dawas Ya, kalau dari Palembang berapa kilometer itu Pak? Kalau dari Palembang sekitar 160 kilometer Dari sekayu? Kalau dari Palembang arah ke Jambi ya Oh Jambi Kilometer 145 itu kita belok ke kiri di Simpang C2 ya Sekitar masuk sekitar 20 kilo itu Jadi sekitar 160 kilo lah sampai ke desa Dawas Kalau dulu masih marga itu dipimpin oleh seorang pasira Pasira Kebetulan ayah saya dulu menjabat sebagai pasira Di tahun 1969 sampai 1971 Beliau meninggal mendadak Karena serangan menjatuh Pada waktu menjabat Waktu di sana Pak? Di Dawas Pak? Ya, baru 2 tahun setengah menjabat Beliau pernah serangan menjatuh Kejarannya seperti apa Pak? Apakah memang orang asli sana atau datangan Pak? Kalau menurut beberapa literatur Itu pada zaman kejayaan Sriwijaya Para pemuka agama, tokoh pendidik dan lain sebagainya Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Yang didahului dengan serangan-serangan dari Kerajaan-kerajaan lain di Musantara ini Para lain Majapahit dan lain sebagainya Beberapa personen ini Menyelamatkan diri ke beberapa tempat Salah satunya ke desa Dawas itu Nah, disitu mereka berupaya mendirikan Semacam perkampungan Sehingga muncul namanya Desa Dawas itu, Marga Dawas Nah, kalau Marga itu dipimpin Pasira Kalau Pasiranya itu sudah Katakanlah mencapai 5 periode atau beberapa periode Yang sudah diyakini bisa di Berikan penghargaan khusus Mereka akan diberikan gelar pangeran Oh, Pak 5 periode itu, Pak 5 tahun berarti, Pak Ya, yang lebih dari Terima kasih Ini asal dari mana, Pak Nama Dawas itu Awalnya dari Pada saat Pemukiman itu baru dibuka Nah, itu yang waktu itu dipimpin masyarakat peloran adik guna itu Nah, pada suatu hari Pangeran itu dapat laporan dari warganya Bahwa perkampungan mereka sedang dikepung Kepung oleh orang yang tidak jelas Orang yang tidak dikenal Siapa itu? Ya, akhirnya kan Setelah mereka berbisawara Di antara mereka yang Seperti sedih di Dusun Dawas itu Yang bekas Laskar-Laskar itu tadi Mereka akhirnya mengutus satu orang Untuk menemui Orang-orang yang Mengintip mereka itu Siapa itu? Akhirnya dilutuslah kesana Ternyata orang-orang itu Tidak bisa diajak berkomunikasi Karena bahasanya Tidak tahu bahasa apa Akhirnya yang terakhir Mereka tahu itu Bahwa itu orang hukum Jadi Ada saat mereka berkomunikasi Setelah Akhirnya orang-orang hukum ini Diajak gabung Karena mereka tidak ada niat jelek Tidak ada niat jahat Ada semata-mata mereka Mereka memang berdiam di situ Akhirnya mereka Nah dari situlah Dia dapat idil Untuk nama Dusun itu Karena orang penduduk itu Merasa diawasi Yang lebih dari lima periode Sudah lima kali menjabat Salah satunya Pangeran Haji Abdul Hamid Yang sudah pangeran Itu Kalau Dari sisila Keluarga saya Saya Sebagai Puyang Puyang Orang tuanya Namanya Bapak Haji Haripaing Haji Haripaing Ini Adalah Salah satu putra Dari Haji Abdul Hamid Pangeran Jadi ibu saya itu Cucu Pangeran Saya Berarti Cute Dan kebetulan Bapaknya ini Jadi Pak Sirah Ya Bapak saya jadi Pak Sirah Dan Pak Sirah ini memang itu Waktu itu dikenal Dari Pemerintah kita Sebelum Orde Baru Pak ya Ya Sebelum Orde Baru Kemudian Berubah menjadi Desa Kerio Ya Kalau dulu Pak Sirah itu Di bawahnya Ada Ada penggaung Kerio yang berada di Ibu kotanya Itu namanya Pembaraw Pembaraw Ya itu Kalau Pak Sirah itu diatasnya Marga Ya Di beberapa desa Ya beberapa desa Seperti Di Gita itu bukan Hanya Desa Dawas saja Waktu Ayah saya sebagai Pak Sirah Dia membawai Beberapa desa Seperti Teluk Ijing Kemudian Supat Babat Luang Ya Dawas Ngedilit itu Di bawah Marga Dawas semua Dan Pak Sirah itu Kalau informasinya bukan hanya sebagai Kepala Daerah Pak Seperti itu kan dia Memberikan hukuman Sanksi Ya Pada saat pemilihan pun Agak unik Ya Dulu Siapa yang mau milihnya berdiri di belakang mereka Nah itu Kan Jadi Emang Terbuka Ya Setidaknya Pemilihan langsung Pemilihan langsung Ya Sekarang tidak Pemilihan langsung Tapi Bebas rahasia Ya Kalau itu Terbuka Siapa yang milihnya berdiri di belakang Ya Apa saja Pak Kalau potensinya apa saja Pak Kalau potensi Yang Dari dulu Itu Karet Masa 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 Pasirah Kemudian Kalau sekarang ini Banyak perkebunan-perkebunan yang Dibangun oleh BUMD BUMN ya Itu Lapasawit Sampai sekarang Pak Masa Dua Apa namanya Itu Menghasilkan Beberapa Penaga kerja dan lain sebagainya di Desa Dawas Kalau budayanya apa Yang mengerici di sana Pak Ya tentunya Kita Di daerah musibah nyasin Budaya yang Kita cerminkan dengan Kegiatan kesenian dan lain sebagainya Itu juga Hampir sama lah dengan Di musibah nyasin Ya Ada semacam Sair Pantun Sair Pantun Senjang Iya Kalau tokoh-tokohnya yang dawah Siapa sekarang Pak yang Menonjol Pak Sekarang ini Ada Mulai dari Orang tua saya Dulu Dari Generasi orang tua Itu Beberapa sudah meninggal Kemudian Di generasi saya sekarang ini Banyak sekali sebenarnya Yang sudah menyebar ke seluruh Mesentara ini Baik itu Keluarga dekat saya sebagai sepupu Kemudian Keluarga-keluarga dekat Yang lainnya Dari dasar dawas Hampir di seluruh Nusantara ini Berdemisi Di sini ada orang dawas Yang di berbagai bidang Baik itu di bidang pemerintahan Maupun di bidang Apa namanya BUMN Lalu Juga di bidang-bidang Lainnya Saya Bisa sebutkan Beberapa saja Makin masih banyak yang belum Bisa disebutkan Kami Kemarin Masih dalam rangka Berkabung juga Saya punya kakak sepupu Itu Bisa sempat Menyandang Pangkat General Di Polisi Nah itu Berijen Haji Herwan Haidir Itu di Tanggal 2 Agustus kemarin Beliau baru meninggal Kemudian Kalau di Pemerintahan Di pemerintahan ini Banyak yang di Apa namanya Kota Palembang Kemudian Ada adik Saya juga Yang disebutkan tadi Adiknya Pak Herwan Ya Arapat tadi Di Mubali Kemudian Ada yang bergerak di Di Dasar Harja Ayunda Saya Hjaharyani Kemudian Adiknya itu juga Sebagai pegawai Provinsi Sumatera Sejatan Abisnya Harniati Itu semuanya Berasal dari Desa Dawas Kalau Di Universitas Sriwijaya Ibu Doktor Siti Zainak Bakir Itu juga Berasal dari Dawas Beliau Sekarang mungkin Kami sudah pesiun Kami-kami lah Yang generasi muda Yang Meneruskan Estapet Itu Apa namanya Perjuangan mereka Di Jakarta Banyak sekali Ini Seperti yang Kenal Sekarang Haji Mahyuddin Tadi Dia punya Adik-beradik Yang Berada di Jakarta Semua Ada yang Pernah sebagai Pilot Senior Di Apa namanya Garuda Ada yang Juga Bekerja di BUMN Jadi berbagai Lini kehidupan Ya Apa pesan-pesan kita Untuk Ini Apakah Mitos Atau fakta Dawas ini adalah Peradaban desa tertua di musibahnya Memang di desa Dawas Memang desa tertua Karena Di zaman dulu Sebelum adanya Desa Desa Dawas ini Sebenarnya Rakyat-rakyat Memukim di Dekat Dawas Seperti Kalang 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 Setelah Kemudian dikomperani Mahwah Terjadinya Dawas ini Mereka itu Pulang Pula Pula Pertua Desa Pertua Berarti Bapak membenarkan Ada Yang nanya Desa Dawas adalah Desa tertua Atau masih desa tertua Hai Baik Kita above untuk ini Warga Tentunya untuk keluarga Dari Desa Dawas teruslah beraktifitas terbuatlah yang terbaik setiap hari sehingga kita dapat melangkah lebih baik lagi itu dalam lindungan Allah SWT sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan saya mengharapkan tidak ada yang namanya kawan-kawan atau keluarga dari desa Dawas yang memalukan dari apa namanya kelakuan dan lain-lain kita harapkan semuanya berprestasi terbaik di kabupaten atau provinsi atau di bidang apapun yang ada di Indonesia ini ada beberapa yang menetap di luar negeri ada yang di Amerika ada yang di Belanda semuanya dari desa Dawas kalau terjadi untuk kompakan nah ini ini kan juga kawannya Pak Absun Pak Absun juga dari Dawas dari Dawas salah satu penamanya pegawai di bidang farmasi ya farmasi yang sudah nasional ada yang berprofesi dokter banyak yang ada di seluruh Indonesia jadi dengan demikian artinya kalaupun kita mengangkat daerah-daerah tertentu bukan berarti kita menunjukkan kesukuan Pak tapi justru itu adalah bagian dari Bindeka Tunggal Ika tadi jadi membangun hal-hal yang berbeda yang berbeda tapi itu sama adalah untuk kepentingan nasional kepentingan negara barangkali itu Pak sekarang nanti kita juga akan liput langsung ke Dawas seperti apa kondisi Dawas sekarang ini dan potensi-potensi budaya apa yang ada di sana Pak betul terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh